Gereja Katedral Jakarta menggelar Misa Agung secara tatap muka dan juga secara daring atau online untuk membatasi jumlah umat ia mengikuti Misa di tengah situasi pandemi COVID-19. Umat Katolik ia mengikuti Misa secara langsung dibagi ketiga tempat agar tetap bisa menjaga jarak. Yakni 355 umat berada di dalam Gereja Katedral, 330 umat berada di Aula Atas dan 420 umat berada di Plaza Maria. Setiap selesai ibadah, Gereja Katedral melakukan disinfektan di dalam seluruh ruang gereja. Sementara bagi yang mengikuti secara online bisa menyaksikan Misa Jumat Agung melalui link yang sudah disiapkan. Kita segera bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwi Nanda yang tengah memantau jalannya Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta. Pak Adi, selamat sore. Seperti apa jadwal Misa dan berapa kali dilakukan untuk hari ini dan bagaimana perbandingan umat yang mengikuti Misa secara online dan juga offline? Ya, selamat sore Elvira. Betul sekali hari ini umat Katolik di seluruh dunia khususnya di Indonesia juga tengah memasuki Triah Suci Hari Pasca. Di mana pada hari ini umat Katolik sendiri melaksanakan ibadah Misa Jumat Agung. Di mana di Gereja Katedral sendiri Elvira ini dibagi menjadi tiga sesi. Ini pada sesi pertama adalah pada jam 12 tadi ini secara full online artinya tidak ada jemaat yang datang ke gereja. Kemudian baru saja digelar yaitu adalah pukul 3 sore. Kemudian nanti ya juga ada lagi sesi ketiga pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kedua sesi yakni pada pukul 15 dan pukul 18 ini dilakukan secara hybrid. Ini untuk kapasitas online sendiri, maksud kami kapasitas offline sendiri untuk jemaat yang hadir ini dibatasi hanya 75 persen kapasitas. Mengingat Jakarta sendiri masih menganut ataupun melakukan PPKM level 2. Di mana kapasitas ini dibatasi hanya 1.105 per sesinya. Itu artinya pada pukul 3 ini jumlah jemaat yang hadir 1.105 dan untuk pukul 6 sendiri juga 1.105. Dan bagi jemaat sendiri sebelum hadir ini diwajibkan begitu Elvira untuk mendaftar secara online di website yang telah disediakan oleh Kusupan Agung Jakarta yaitu di website Belarasa. Dan untuk kuota yang tersisa ini menurut dari Humas dari Kateril Jakarta sendiri menyebut bahwa untuk kuota pada hari ini hingga hari Minggu pada puncak Paskah mendatang ini kuotanya sudah sedikit. Mengingat memang banyaknya sekali masyarakat yang antusias untuk mengikuti ibadah secara offline karena kita tahu pada tahun lalu ini kuotanya hanya 20 persen kemudian pada tahun ini diperbanyak menjadi 75 persen kapasitas Elvira. Dan untuk dapat mengikuti misa offline di katedral ini para jemaat juga harus mendownload aplikasi peduli lindungi dan juga diwajibkan sudah harus mengikuti vaksin booster ketiga. Artinya nanti sebelum jemaat ini masuk ke area dalam gereja ini mereka akan lakukan scanning atau pindai barcode aplikasi peduli lindungi sebelum nanti akhirnya masuk ke dalam gereja. Dan untuk suasana pada sore hari ini dapat Anda lihat Elvira di belakang saya ini sudah semakin banyak untuk para jemaat dari gereja katedral ini yang kemudian hadir untuk melakukan badah misa Jumat Agung di gereja katedral. Yang rencananya akan digelar pada pukul 15 waktu Indonesia Barat itu artinya sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Dan untuk pukul 15 waktu Indonesia Barat ini nantinya misa Jumat Agung akan dipersembahkan oleh Kardinal Ignatius Suhario dan juga didampingi oleh Romo Vincentus Adi Prasojo. Dan kemudian untuk pukul 18 ini nanti akan dipersembahkan oleh Albertus Hani Rudi Hartoko dan juga akan didampingi Romo Bernardus C. Triudo Prastowo. Dan untuk protokol kesehatan memang tadi sebelum masuk saya kembali sampaikan bahwa masyarakat dihimbau untuk selalu menjaga jarak mengingat kapasitas ini juga dibatasi. Mereka pun dipencar begitu ketiga lokasi di area gereja ini di mana masing-masing ada sekitar 300 jemaat yaitu di lokasi luar dan juga dalam gereja. Dan terkait pengamanan sendiri Elvira dari pihak dalam gereja sendiri ataupun pihak polisinya tidak memperlakukan pengamanan cukup ketat begitu sama seperti pengamanan yang dilakukan pada Pasca-Pasca sebelumnya ataupun Natal sebelumnya di mana hanya disiagakan 100 personil gabungan dari Polsek Sahobesan dan juga TNI Polri dan kemudian dari pihak gereja sendiri juga telah melakukan pengamanan sendiri membentukti pengamanan dalam gereja sendiri. Dan tadi juga sempat dilakukan sterilisasi oleh tim Gegana Polri untuk sebelum sesaat proses Misa Jumat Tagung ini diadakan. Dan kita masih menunggu Elvira untuk jalannya Misa pada pukul 3 ini pesan-pesan apa saja yang disampaikan oleh pendeta nantinya pada Misa kali ini. Elvira. Semoga ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar. Adi, terima kasih informasi Anda langsung dari Gereja Katedral Jakarta.